Memiliki pasca penurunan tarif dasar listrik non-subsidi kenaikan harga produk makanan dan minuman dapat dereda. Penurunan TDL berpengaruh terhadap penurunan biaya produksi industri makanan dan minuman. Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Adi S. Lukman, memprediksi harga makanan dan minuman tidak mengalami kenaikan sepanjang tahun 2016. Hal itu dikarenakan penurunan tarif dasar listrik bersamaan dengan kenaikan upah minimum provinsi sehingga industri mampu menahan harga makanan dan minuman. Menurut Adi, dari Januari hingga November 2015, pertumbuhan industri makanan dan minuman sebesar 6,9% ditopang harga produk makanan dan minuman yang cenderung tinggi. Diharapkan pada tahun 2016 pertumbuhan makanan dan minuman mencapai 7 hingga 8% dengan ditopang volume produk yang diiringi kualitas produk semakin baik. Jadi saya sebetulnya dari industri makanan dan minuman sudah mulai merasakan penurunan BBM, penurunan listrik, gas, dan lain sebagainya. Ini paling tidak bisa meredam harga pokok industri, khususnya industri makanan. Dan kita lihat kemungkinan tahun 2016 ini tidak perlu menaikkan harga meskipun UMP naik.